Intro Ya, anda kembali di CNN Indonesia Newsroom. Para laboran atau petugas laboratorium yang menangani sampel virus COVID-19 turut menjadi garda terdepan dalam upaya penanganan. Dengan penuh dedikasi mereka bekerja meski risiko tinggi terinfeksi virus corona mungkin terjadi. Dan berikut kisah para laboran di Jakarta dan Bandung yang berjibaku menguji sampel virus corona setiap harinya. Salah satu cara untuk memutus mata rantai virus COVID-19 ialah dengan melakukan 3T. Testing, tracing, dan treatment. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga November 2020 sudah lebih dari 3,3 juta orang yang menjalani tes swab atau tes PCR. Pemeriksaan terhadap sampel tes PCR tersebut dilakukan di laboratorium pengujian oleh para laboran atau petugas laboratorium. Salah satunya, Dwi Handayani. Sejak Maret 2020, perempuan 24 tahun ini turun tangan membantu pemerintah dalam upaya penanganan dan pencegahan virus corona. Ia menjadi satu dari 76 relawan laboratorium kesehatan daerah Lapkesda Provinsi DKI Jakarta yang khusus direkrut untuk menangani sampel COVID-19. Saya terpanggil untuk membantu pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Jadi saya bertekad dan keluarga juga mendukung, yaudah saya bismillah, untuk menjadi relawan. Analis farmasi lulusan Poltekes Kemenkes Jakarta ini masuk dalam tim inti di loket penerimaan sampel COVID-19. Dwi bertugas menerima sampel, meng-input data, dan memberikan label pada sampel. Ia bertugas selama 8 jam sehari dan hanya satu hari libur saja dalam seminggu. Tugasnya yang bersinggungan dengan sampel virus COVID-19 membuatnya rentan terinfeksi dan menularkan ke orang terdekat. Namun terus menerapkan protokol kesehatan menjadi senjatanya dalam memerangi COVID-19. Ya kita menerapkan 3M itu, kayak mencuci tangan, kita memakai masker, kita menjaga jarak dengan orang. Kalau saya pribadi, saya kayak menjaga jarak tidak berkumpul dengan teman, dengan saudara, kayak gitu. Dengan keluarga aja, kalau saya pulang itu harus saya mandi dulu, saya bersih-bersih dulu, baru saya bertemu dengan keluarga. Setiap hari berjibaku dengan tugas yang beresiko peparan tinggi tertular virus corona, tak mematahkan semangat Dwi. Ia bahkan sangat menikmati fungsinya sebagai seorang laborat. Tak hanya Dwi, Abdan Fatir, pemuda 25 tahun ini juga menjadi relawan karena panggilan jiwa. Kalau misalnya menjadi relawan, nggak ada alasan sih sebenarnya itu panggilan jiwa. Saya kan ibaratnya kita sebagai orang kesehatan lah, ibaratnya jadi panggilan jiwa untuk membantu pemerintah memberantas COVID-19. Abdan yang menyelesaikan pendidikan sebagai analis kesehatan pada tahun 2019 lalu, juga memiliki khawatiran dirinya akan menjadi karier virus bagi orang lain. Ia pun memilih tidak pulang ke rumah usai bekerja, dan memanfaatkan fasilitas menginap yang disediakan oleh Labkes dan DKI Jakarta. Keputusan mengisolasi diri dari keluarga ini pula lah yang menjadi tantangan terberat bagi Abdan selama menjadi relawan laboran COVID-19. Tidak hanya berpisah dari keluarga, kian meluasnya pandemi COVID-19 juga membuat rutinitas abdan berubah. Tak ada lagi jalan-jalan, serta beban kerja yang semakin berat. Sejak pandemi COVID-19 menghantam Indonesia Maret 2020 lalu, 76 relawan bekerja bersama 40 tenaga kesehatan dan 39 tenaga penunjang kesehatan. Mereka bahu-membahu melakukan pengujian sampel selama 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Sejak Maret hingga pertengahan Desember 2020, Labkes dan DKI Jakarta telah menerima lebih dari 300 ribu spesimen COVID-19 dari sekitar 120 fasilitas layanan kesehatan di ibu kota. Tidak hanya DKI Jakarta yang mengalami pelonjakan jumlah sampel pasien COVID-19, kota Bandung juga mengalami kendala yang sama. Sejak Maret 2020, Balai Laboratorium Kesehatan Jawa Barat menjadi pusat pengujian sampel tes PCR di Provinsi Jawa Barat. Sejak saat itu pula, seluruh petugas laboratorium atau laboran menguji sampel setiap hari. Beban kerja yang semakin tinggi ini tak menyurutkan Rizka Perwita Agustina untuk tetap menjadi laboran di Laboratorium Kesehatan Jawa Barat. Ditemui di tempat bertugasnya, Sika harus mengenakan alat pelindung diri sebelum mulai bekerja. Bersama tiga rekannya, ia melakukan ekstraksi sampel. Sika biasa memeriksa 500 sampel dalam tiga jam. Dalam satu hari, Sika dan rekan-rekannya di Laboratorium Kesehatan menguji hingga 2.500 sampel. Namun jumlah sampel yang masuk mencapai 3.000 per hari. Sejak Maret hingga awal November, Sika bekerja setiap hari tanpa libur. Mungkin terkesan seperti ngapain sih mengasain gitu, nggak istirahat. Tapi tujuan dibaliknya itu sebenarnya kita kan pengen cepat-cepat COVID beres. Kita pengen cepat-cepat memutus lantai penularan. Takutnya di antara sampel yang dikirimkan kita itu ada yang positif, dan orang yang terpaparin itu masih santai-santai aja, mungkin jalan-jalan, mungkin kayak gimana. Terima kasih.